Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jaycee di channel ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan juga memberikan dukungan dengan memberi komentar dan juga like pada video ini. Selamat menonton dan memberi inspirasi. Pada video sebelumnya, kita telah belajar praktek penginjilan melalui metode IE Kids. Ada 5 kata kunci yang digunakan. Yang pertama adalah surga. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah Allah. Yang keempat adalah Yesus. Dan yang kelima adalah iman. Dalam video kali ini, kita akan belajar membuat atribut buku tanpa kata. Buku tanpa kata menggunakan ada 5 warna yang memiliki kesamaan yang digunakan oleh IE Kids. Yaitu menggunakan warna kemas yang artinya melambangkan surga. Dan menggunakan warna hitam yang melambangkan dosa. Menggunakan warna merah yang melambangkan darah Yesus. Yang keempat, menggunakan warna putih yang melambangkan hidup baru. Yang kelima, menggunakan warna hijau yang melambangkan pertumbuhan. Pada kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana membuat buku tanpa kata. Membuat buku tanpa kata tidak harus menggunakan bahan yang seperti ini. Karena mengingat ketersediaan bahan dan juga situasi saat ini, kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Dan juga bukan hanya dengan bentuk buku, kita juga bisa membuat bermacam-macam bentuk yang nanti akan saya beritahu opsinya setelah membuatan buku tanpa kata. Kita bisa menggunakan bahan alternatif yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah menggunakan kertas A4. Ini sebagian besar orang pasti memilikinya. Dan juga kita bisa menggunakan kertas binder. Dan kita juga bisa menggunakan kertas origami dan juga menggunakan sticky note. Yang intinya, kita pakai kalau bisa warna dasar polos putih untuk kewarnaan atau mungkin juga sudah kertas yang berwarna-warni seperti kertas lipat. Dan gunakan sebisa mungkin kertas yang polos, tidak ada garis. Supaya memudahkan kita dapat membuat dengan warna yang demikian. Cara membuatnya cukup mudah. Yang pertama, kita memerlukan tiga lembar kertas yang pada akhirnya akan berbentuk seperti ini. Kita bisa mendapatkan dengan cara membagi dua kertas HPS ini atau membagi menjadi tiga bagian. Caranya seperti ini. Lalu kita potong masing-masing. Setelah kita membagi kertas ini menjadi tiga bagian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pewarnaan kepada tiga bagian kertas ini. Jika saya membuka buku tanpa kata menjadi tiga bagian ini, maka ada warna-warna yang tersusun dengan rapi. Warna-warna ini apabila ditumpuk kembali, maka akan membentuk warna-warna yang senada dalam setiap lembarannya. Nah, tentu pewarnaan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, saya akan memandu teman-teman semua di dalam membuat buku tanpa kata. Nah, jika saya susun secara beraturan demikian, maka kertas yang paling dalam, yang saya taruh paling bawah ini, harus diwarnai keduanya berwarna merah. Di bagian dalam diwarnai berwarna merah. Lalu, di bagian selanjutnya, di lembar kedua, itu diwarnai bagian kanan, di bagian kanan saya, tangan kanan saya ini, diwarnai warna putih. Dan di sebelah kirinya, diwarnai warna hitam. Lalu, di bagian lembar pertama, apabila dijadikan buku, di bagian lembar keluarnya, bagian kanannya diwarnai warna hijau. Dan juga, di sebelah kirinya, diwarnai warna kuning. Jadi, ingat, susunan warna ini jangan sampai salah. Jika disusun secara rapi, maka akan berbentuk demikian. Sekarang, saya akan memandu di bagian belakangnya. Jika disusun secara buku, bagian cover luar ini biasanya berwarna biru. Yang biasanya juga dapat digunakan sebagai lambang komitmen. Tetapi, biasanya cukup sampai warna hijau saja. Jika buku tanpa kata ini saya susun seperti yang tadi, warna biru di atas. Nah, ingat ya, seperti tadi ya, merah di bawah. Nah, yang biru, atau bagian atas cover ini, semuanya berwarna biru. Lalu, selanjutnya, yang kedua, di sebelah kanan saya, tangan kanan saya ini, berwarna hijau. Dan, di bagian sebelah kirinya, berwarna kuning. Dan, bagian ketiga, dari buku tanpa kata, atau bagian dalam, yang di dalamnya berwarna merah. Bagian kanannya, diwarna yang warna putih. Dan, bagian kirinya, diwarna yang warna hitam. Jadi, ini jangan sampai salah. Nah, jika nanti disusun, maka akan jadi seperti ini. Nah, contohnya, ini boleh dipakai gunakan secara bolak-balik. Boleh dari sini, atau boleh dari sini. Nah, maka yang terjadi adalah, warna yang senada setiap lembarannya. Seperti yang saya sudah katakan di awal video ini, bahwa penggunaan lima warna dalam buku tanpa kata ini, bisa dibuat selain dalam bentuk buku. Bisa kita membuat dalam bentuk seperti ini. Bentuk hati dengan lima warna tersusun. Dan juga, kita dapat berikan gantungan kunci di bagian atasnya. Dan, seandainya, jika orang lain bertanya, kita dapat menggunakan gantungan kunci kita ini untuk metode penginjilan. Dari warna kuning, hitam, merah, putih, dan juga hijau. Dan, selain juga bentuk gantungan kunci ini, kita juga bisa membuat dalam bentuk gantungan kunci yang lain. Dan juga, kita bisa menggunakan dalam bentuk gelang. Dan, berbagai macam seperti dalam gambar-gambar ini. Kiranya, setiap orang yang menonton video ini, dapat terbantu dalam membuat buku tanpa kata dan juga pernah perniknya. Kita dapat menggunakan buku tanpa kata ini, dan juga pernah pernik lainnya, di dalam penginjilan. Dan, setelah teman-teman membuat buku tanpa kata dan juga pernah perniknya, teman-teman juga dapat menghafalkan dalam bentuk lagu. Link ini videonya, silahkan tonton. Teman-teman juga bisa praktekkan di rumah. Semoga dapat menginspirasi, dan dapat membuat kita rajin untuk menginjili orang lain. Tuhan Yesus memberkati.